Intro Korps Brimopolri resmi menutup pelaksanaan latihan gabungan bersama dengan Kepolisian Perancis. Acara dilaksanakan di Gedung Gineo Pratidina, Loko Brimop, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, dan dihadiri Wadan Korps Brimopolri Irjenpol Ramdani Hidayat, dan Paskegana Korps Brimopolri Bricjenpol Reza Arif Dewanto, dan Pasplopor Korps Brimopolri Bricjenpol Waris Agono, peserta jajaran PJU Korps Brimopolri. Turut hadir juga Duta Besar Perancis untuk Indonesia Fabien Penoni atas sekepolisian Perancis Oliver Kesset serta para anggota polisi Perancis. Acara penutupan diawali dengan menyanyikan Yel-Yel Brimop sebagai ucapan selamat datang, dan dilajutkan dengan pembulatan oleh Wadan Korps Brimopolri Irjenpol Ramdani Hidayat. Wadan Korps Brimopolri Ramdani Hidayat berharap agar pelatihan gabungan ini dapat membantu para personel Brimopolri guna menghadapi pil kada serentak yang akan segera dilaksanakan. Untuk Korps Brimopolri, beberapa hari ke depan kita akan menghadapi agar besar, yaitu pelaksanaan pil kada serentak tahun 2024 yang menutup kesiapan kita untuk menghadapi dinamika kantip mas. Melalui latihan bersama ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis dan taktif personel Korps Brimopolri dalam menjamin keamanan dan kelancaran tersendaknya pil kada tahun 2024 dan agenda besar lainnya. Sementara itu, atas sekepolisian Prancis Oliver Kelser juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Korps Brimopolri atas kesempatan berlatih dan bertukar ilmu bersama. Oliver berharap agar kerjasama ini tetap terjaga guna menjaga hubungan baik bersama Indonesia. So, ya, it's day 5, today. It's the last day of the joint training. You welcome the two French trainers from the French CRS and the French Brimob. So, we are very, very happy. We are very satisfied. This joint training was very useful. The Brimob, they handle many exercises on the field. So, it was a great opportunity to share the practices, the French practices and the Indonesian practices. And we are very happy after those five days here. We are very happy of this joint training. And we hope we will continue our cooperation. Latihan gabungan Korps Brimopolri bersama dengan kepolisian Prancis ini dilaksanakan di Malko Brimob Kalapadua Depok, Jawa Barat selama lima hari. Latihan gabungan ini dilaksanakan dalam rangka bertukar ilmu kepolisian, serta untuk menjaga hubungan baik antar dua negara. Dari Depok, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Rizki Firman Shah, melaporkan untuk Polri TV. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat.